Hai selamat datang lagi ke channel gua kali ini gua akan meneruskan membahas headphone BBM yaitu Bluetooth branded dan murah kali ini gua akan membawa sebuah produk dari Sony yaitu Sony WH-CH510 penasaran kan seperti apa kualitasnya karena Sony ini termasuk brand yang sudah sangat mainstream ya di Indonesia kita bandingkan saja sebagus apa dibandingkan headphone BBM yang kita bahas sebelumnya yang linknya bisa lu klik di kanan atas ini Oke yuk tonton terus video ini sampai selesai kita mulai dengan unboxingnya ya dari boxnya sini khas Sony banget layah agak tipis tapi desainnya bersih iya kita tarik keluar isinya kita lihat yang pertama pasti ada headphone itu sendiri ya warna putih lalu ada kabel charging dari USB-A ke USB-C dan buku manual that's it isinya hanya seperti itu saja kita beralih ke material seperti kebanyakan headphone di rentang harga segini material yang digunakan adalah plastik yang agak tipis ya cukup bagus tapi bukan yang paling bagus tetap aja yang gua sayangin adalah tidak ada busa untuk headbandnya jadi kalau dipakai berapa lama kurang nyaman bagian engsel juga masih menggunakan material plastik yang sama ya agak tipis dan untuk bagian pelapis headphone pelapis speakernya sendiri pelapis speakernya itu tipis dan yang gua kecewa adalah bagian ear cushionnya itu benar-benar tipis bahkan untuk rentang harga segini dibanding pesaing-pesaingnya yang memberikan bantalan di cushionnya itu cukup tebal ya cukup enak dipakai berlama-lama dari sisi tombol tombol-tombol semula itu dibuat sangat distinctive ya jadi kita dengan meraba aja bisa tahu kita lagi neken tombol apa rasa untuk di kliknya pun enak kliki ya jadi kita tahu bahwa oke inputnya udah masuk kemungkinan untuk salah pencet sih kecil kalau gua bilang lalu berikutnya ada lubang charger di sebelah lampu indikator yang posisinya ergonomis dan mudah kalau kita mau melakukan pengisian daya baterai jadi tidak ya awkward ya posisinya nih enak mudah dijangkau di sisi portabilitas headphone ini cukup ringan dengan berat sekitar 131 gram saja masih di kisaran portabilitas yang agak kurang srek buat gua adalah sistem pelipatannya dia hanya bisa dilipat seperti ini tidak bisa lagi di swivel ke dalam sehingga ya agak kurang praktis ya kalau mau dibawa di dalam tas ya bendanya masih cukup gede walaupun dilipat kayak gini mungkin cuman jadi rata aja sih untuk menjaga konsistensi pengetesan gua udah bikin satu playlist khusus untuk melakukan pengetesan headphone nah isi playlistnya seperti ini ya jadi gua akan selalu menggunakan kelima lagu ini dalam mengetes headphone kedepannya pengendalian yang diberikan oleh headphone ini cukup baik ya dari tombol-tombol yang ada di bodi sebelah kanan headphone nya jadi untuk menaikkan volume cukup klik up kalau mau menurunkan volume klik down kalau kita mau pindah ke lagu berikutnya kita tahan up yang lama dan untuk kembali ke lagu sebelumnya kita tekan down yang lama lalu untuk play dan pause kita bisa gunakan tombol tengah demikian juga untuk menerima atau merejek panggilan telepon sistemnya berjalan dengan baik dan lancar ya dan tadi seperti gua bilang di depan tombolnya ini feelnya enak dan kliki ya jadi kita nggak ragu ini udah kepencet belum sih kayak gitu untuk urusan sound headphone headphone ini gua bilang cukup bisa memuaskan berbagai penggemar musik ya mulai dari suara gitar akustiknya Eric Clapton di lagu change the world sampai ke hentakan drum dan bass di lagunya Maroon 5 Sunday Morning demikian juga ketika kita mencoba dengan lagunya Siti Badriah ini dinamikanya dapat banget dan kekhawatiran gua awalnya Sony itu biasanya kalau bilang ekstra bass atau sebagainya itu bassnya oke naik tapi frekuensi lainnya ketutupan jadi agak mendem tapi di WHCH 510 ini nggak kejadian sih untuk masalah kenyamanan headphone ini gua bilang sih B aja dia nggak terlalu kendor sehingga gampang melorot tapi juga jepitannya tidak terlalu kencang ke telinga ya jadi telinga dan kepala nggak sakit untuk urusan peredaman ya bisa dibilang minim karena satu ini udah nggak ada ANC nya yang kedua yang gua bilang tadi cushionnya tipis banget jadi ya suara-suara dari luar masih cukup terdengar masuk nah yang paling gua nyinyirin adalah masalah nggak ada busa di headband nya ini lumayan bikin nggak enak nih kalau dipakai lama nih di area ubun-ubun jadi kayak apa ya kayak ketekan sesuatu yang keras plastik gitu lah kalau menurut gua headphone Sony WHCH 510 ini memberikan kualitas suara yang baik bassnya oke lalu untuk frekuensi lainnya juga masih terdengar dengan baik cuman yang sangat disayangkan adalah satu masalah bahan yang agak tipis lalu berikutnya adalah portabilitas dimana dia nggak bisa dilipet sampai jadi cukup kecil headphone ini sendiri gua beli di official store nya Sony di Tokopedia seharga 509.000 rupiah untuk link pembelian seperti biasa gua taruh di kolom deskripsi oke terima kasih telah menonton sampai selesai ditunggu like subscribe dan share nya ya oke sampai jumpa lagi bye